Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya baru up to date dengan masyarakat yang rame Yaitu viral dengan ikan, ikan cupang Saya mempunyai 5 ekor ikan cupang Semuanya memang diberi umat, tetapi saya rawat dengan sungguh-sungguh Bagaimana ikan ini sungguh indah, memberikan keindahan Bahkan saya juga baru menyiapkan aquascape Ada seorang umat yang memberikan aquariumnya untuk saya Kemudian ada umat membantu untuk membuat aquascape itu Dan ini baru dalam persiapan Nanti mungkin 4-5 hari lagi baru dimasuki ikan Dan membuat penghiburan Saudara-saudari yang terkasih Sekarang orang itu lagi gemar-gemarnya memelihara, menikmati berbagai jenis ikan hias Dalam masa covid ini justru ikan cupang dan ikan hias yang lain Seperti jenis neon dan seterusnya Sangat dikemari Karena mungkin menghibur orang juga Bahkan hiburan orang itu juga ada yang memancing Ada yang mencari ikan dan seterusnya Nah injil hari ini bicara tentang Para murid Simon Petrus dan teman-temannya Yang mulai jenuh ketika menikmati kebangkitan Tuhan Mulai senang bahwa ternyata Yesus bangkit Terus mau apa? Mereka berpikir what's next? Sebetulnya injil hari ini itu tambahan dari Yohanes Karena injil Yohanes sebetulnya pada bab terakhir, ayat terakhir sudah ditulis Maksud injil ini ditulis Yaitu supaya kamu tahu mengetahui bagaimana Mesias mengerjakan keselamatan Dan supaya kamu percaya sehingga kamu diselamatkan Eh tahu-tahu setelah itu nongol injil hari ini Injil yang modelnya lain dengan injil Yohanes Seperti injil sinoptik Yaitu injil tentang Yesus menampakkan diri Pada para murid yang sedang mencari ikan Nanti bab berikutnya Atau bab yang sama tetapi ayat berikutnya Yesus memesan pada Petrus Kembalakanlah domba-dombaku Nah ini sebetulnya tambahan Gaya bahasanya lain dengan gaya bahasa Yohanes Karena Yohanes pun tadi sudah ditutup injilnya Ditambai lagi Mungkin orang-orang yang berdevusi pada Yohanes atau komunitas Yohanes Yang kemudian menambahkan pada tahun-tahun berikutnya pada saat penulisan injil ini Kemudian Petrus berinisiatif Saya mau menangkap ikan Dan kemudian yang lain teman-temannya Saya ikut, saya ikut, saya juga ikut Dan kemudian mereka pun berame-rame menangkap ikan Dan setelah lama tidak menangkap ikan Karena mengikuti Yesus selama tiga tahun Untuk mendampingi Yesus kemanapun Mereka akhirnya pertama kali mulai menebarkan jala Mulai naik perahu untuk mencari ikan lagi Maka mereka mulai semalam-malaman mencari ikan Tetapi tidak dapat Mungkin bukan musimnya Maka mereka bingung Lah bagaimana ini Kita pertama kali mau mencari ikan saja Setelah Yesus bangkit kita tidak dapat Tiba-tiba Yesus menampakkan diri Dan akhirnya Yesus pun menyuruh Seperti beberapa tahun yang lalu Ketika Yesus hidup bersama mereka Ketika pertama kali Petrus dan orang-orang dari nelayan itu Para murid Yesus Berjumpa dengan Yesus Yesus mengatakan Tebarkanlah jalamu di samping perahu Maka kemudian Petrus menebarkan Dan sekali lagi diangkat Banyak ikan disitu Dan ikan itu bahkan membuat jala Hampir koyak Dan mereka langsung berteriak Itu Tuhan Petrus yang punya pengalaman Mendalam Tentang Yesus yang memerintahkan Untuk menebarkan jala di samping perahu Dan ternyata hasilnya melimpa Ketika Yesus belum disalibkan dulu Sekarang pun mengalami lagi Begitu melihat itu Tuhan Maka dia pun langsung bergegas Mendahului yang lain Yaitu terjun dari perahu Dan berlari ke darat Untuk menjumpai Yesus Dan seperti biasa Tidak ada yang bertanya Yesus pun sudah membuat Api unggun dan pembakaran Untuk ikan Mana ada ikan Sini saya bakar Yesus membakar Untuk dimakan bersama Mereka pun gembira Tidak ada yang bertanya Siapa kamu Ada sesuatu yang aneh Dan seterusnya Maka saudara-saudari yang terkasih Ikan Pada zaman para murid Juga bisa membuat mereka Menjadi pintu masuk Untuk berjumpa dengan Yesus yang bangkit Kita Juga mengalami Seperti itu Kadang-kadang Kita merasa gembira Merasa dihibur Seperti misalnya ya Kita retret Mungkin sampai Tiga hari Atau mungkin hanya Rekoleksi sehari Atau bahkan Ada yang retret Sampai satu minggu Lima hari Kita merasa Berkubar-kubar Oh ya ya Kenapa Saya bersumpah Saya ingin berbuat Untuk Yesus Saya ingin bertobat Saya ingin membuat Ini itu Itu niat-niat Seakan-akan Semuanya enak Semuanya mudah Tetapi Ketika kita masuk Dalam dunia nyata Kadang kita Tidak membuktikan Hanya niat-niat Atau pertobatan Psikologi Tetapi tidak sampai Pada pertobatan Praksis Tidak ikut bangkit Di dalam praktek Hidup sehari-hari Maka saudara-saudari Yang terkasih Pengalaman kebangkitan Adalah pengalaman Yang real Setelah mereka bergulat Mereka harus kembali Ke dunia nyata Yaitu sebagai nelayan Mereka harus Menebarkan jala Kelimpahan Maka Kalau kita Mengalami Yesus yang Memberi semangat Memberi harapan Kita sudah terbebas Dari segala Permasalahan kita Kita harus Kembali Ke hidup Yang nyata kita Bukan berarti kita Kemudian Mengasingkan diri Kita orang Yang diutus Ke dunia Untuk membawa Kabar gembira Bukan Menjadi Petapa-petapa Kalau kita ini Orang aktif Maka kita Harus kembali Ke pekerjaan kita Sebagai guru Sebagai pemilik Toko Sebagai buruh Tenaga kerja Sebagai orang yang Bekerja di kantor Pos Sebagai polisi Atau aparat negara Sebagai bidan Suster Atau perawat Dokter Semuanya Kita harus kembali Seperti Para murid Kembali Sebagai nelayan Ini kuncinya Untuk membuktikan Bahwa kita adalah Anak-anak Allah Dalam suatu pencerahan Kebangkitan Maka itu harus Kita buktikan Dalam Kembali berkarya Sebagai Sebagai profesional Kita Untuk membawa Kebangkitan Tuhan Mewartakan Kabar Sukacita Tuhan Yang penuh Dengan Kerahiman Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Pada Iman Rahman Kepala Tuhan Pada Iman selamat menikmati